Ya, dari kota Bandung bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandung yang diusung Partai Golkar, Demokrat, dan PKB. Nurul Arifin dan Khairul Yakin Hidayat membuka posko pemenangannya di Jalan Lembong, kota Bandung. Posko tersebut rencananya akan menjadi tempat menampung aspirasi warga mengenai permasalahan kota Bandung yang belum terselesaikan. Ratusan relawan dan pendukung bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandung Nurul Arifin dan Khairul Yakin Hidayat Minggu siang meramaikan pembukaan posko pemenangan pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, dan PKB tersebut. Posko pemenangan ini dianggap akan memudahkan konsolidasi program kampanye bersama relawan serta pendukung untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang hendak mendaftarkan diri di kontestasi pilkada kota Bandung 10 Januari mendatang di KPU kota Bandung. Alasannya kalau sampai kami tidak melakukan duluan lagi berarti ada sesuatu yang tidak matang dalam perencanaan. Nah, waktunya memang sudah tepat untuk launching, terus juga kepastian untuk koalisi juga sudah jelas, sudah clear semua. Jadi ya memang inilah saat yang tepat karena tanggal sudah mulai besok kan kita harus mulai mendata, jadi waktunya sangat cepat sekali. Menjelang pilkada serentak yang berlangsung pada Juli 2018 mendatang, pilwalkot Bandung diramaikan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pasangan Nurul Arifin, Hairul Yakin Hidayat, incumbent ODDM Daniel yang belum menentukan calon wakilnya, serta sekda kota Bandung Yosirianto Aris. Ikwan Sabam melaporkan untuk NET.